Kita awali polis lain hari ini dengan informasi dari Jakarta di mana aparat kepolisian sektor Kebonjeruk menangkap pelaku curan mor dengan modus mengenakan atribut ojek online. Pelaku ditangkap usai mengantar pesanan barang di restoran Jalan Taman Ratu Kebonjeruk, Jakarta Barat. Unit reskrim Polsek Kebonjeruk menangkap pelaku terkait kasus pencurian motor yang dilakukan oknum ojek online. Pelaku teridentifikasi melalui rekaman kamera pengawas dan langsung diburu petugas. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Bersama pelaku, petugas menyita motor curian yang digunakannya. Pelaku menunjukkan lokasi kejadian, tempat mencuri motor di sebuah parkiran motor restoran di Jalan Taman Ratu Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi dia beraksi ini, pada saat itu dia melihat ada motor, setelah dia mengantarkan orderan dia melihat ada motor yang terparkir, kemudian dia melakukan pencurian di situ. Awalnya dia melakukan pencurian setelah melakukan observasi dulu, dia lewat dua kali, baru dia mengambil motor itu. Pelaku terjerat pasal pencurian motor dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta, Mif Taul Ghani, INEWS melaporkan.